Intro Pengeboran sumur dalam atau spam yang ada di desa Ngepung, kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur yang dianggarkan sebesar 800 juta rupiah. Saat ini tidak mengeluarkan air dan menjadi permasalahan di lingkungan desa Ngepung karena saat ini masyarakat sangat membutuhkan air. Ternyata awalnya program ini bukan untuk pengeboran sumur dalam tetapi untuk pengolahan air sungai menjadi air layak konsumsi. Tetapi karena saat pelaksanaan program sungai tidak ada airnya maka oleh dinas PUPR program ini dirubah menjadi pengeboran sumur dalam. Yusuf Satria Wibowo, Kepala Dinas PUPR, membenarkan kalau program ini sebenarnya bukan untuk sumur dalam tetapi untuk pengolahan air sungai menjadi air layak minum. Tetapi setelah melalui berbagai macam pertimbangan maka diputuskan untuk merubah program menjadi spam. Ya benar jadi peruntukannya memang tadi di awal di awal apa namanya rencanaan digunakan yang tadinya digunakan untuk pengadaan mesin pengolah air karena memang air yang ada di sana itu tidak memenuhi standar dari mesin itu dan kemungkinan juga tidak bisa memenuhi masyarakat di sana maka secara kebutuhan karena memang masyarakat di sana membutuhkan dan pertimbangan-pertimbangan teknis yang sudah kami konsultasikan ke pihak-pihak yang berwenang ini kami lakukan perubahan dengan melakukan pembangunan sumur pompa itu. Jadi tidak sesuai dengan perencanaan awal apa ya? Jadi perencanaan awal ini karena di sana perencanaan itu belum melihat kondisi yang ada di sana jadi kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan dan ini juga sudah kita lakukan secara konstruktural dan benar ya sebenarnya. Sebelumnya pada tahun 2015 Desa Ngepung juga mendapatkan program sumur dalam tetapi sama seperti sumur dalam yang dibangun pada tahun 2017 semua sumur dalam tidak mengeluarkan air.